. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kami laporkan langsung dari kantor Lurah Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Kamis-Tanggal 8 Agustus tahun 2024, kegiatan sosialisasi sekaligus pelatihan pencegahan kebakaran serta penggunaan alat pemadam api ringan dan alat pemadam api tradisional atau sederhana. Kecamatan pelatihan ini dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah yang diikuti oleh unsur karantaruna Kelurahan Tanjung, unsur limas Kelurahan Tanjung, Kadar, Kepala Wilayah beserta perangkat Kelurahan lainnya, termasuk peserta kuliah kerja nyata mahasiswa di Kelurahan Tanjung. Kelurahan Tanjung, Muhammad Marta Hardianto, dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan tersebut, menyambut baik dan berharap kepada semua unsur lembaga Kelurahan untuk mengikuti kegiatan dengan baik serta dapat menelarkan ilmu yang sudah didapat dalam pelatihan ini, baik kepada pribadi, keluarga, dan masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, beliau ke depannya berharap dan berencana membentuk Kelurahan Siaga Kebakaran, khususnya di Kelurahan Tanjung, sebagai bentuk mitigasi sekaligus proteksi terhadap bahaya kebakaran di wilayah kerjanya. Hadir juga camat Labuhan Haji, Polmas Kelurahan Tanjung, dalam sambutannya, camat Labuhan Haji, baik Lian, menyampaikan secara umum akan pentingnya memproteksi sekaligus memitigasi wilayah dari bahaya kebakaran. Beliau mencontohkan seperti peristiwa gempa bumi yang terjadi di Lombok beberapa tahun silam, adalah merupakan tanggung jawab kita secara bersama dari tingkat paling bawah sampai pemerintah setempat, dalam bentuk siner kita secara bersama-sama antar lembaga Kelurahan, masyarakat serta lembaga swadaya lainnya, sehingga bencana secara umum termasuk kebakaran bisa diminimalisir kejadian dan dampaknya. Demikian juga beliau berharap, pemerintah Kelurahan dalam merespon kegiatan ini, semoga untuk alokasi anggaran pada tahun selanjutnya bisa diprioritaskan juga kepada pembentukan red car yaitu relawan pemadam kebakaran tingkat Kelurahan Tanjung, sebagai tim siaga api awal dan bertugas di wilayahnya masing-masing pada tingkat lingkungan setempat. Peserta pelatihan berjumlah kurang lebih 45 orang, secara maraton menikuti kegiatan pelatihan ini, mulai dari penyampaian teori, yang dilanjutkan dengan praktik lapangan, semua peserta antosias dan mengambil kesempatan dalam praktik tersebut. Acara berjalan dengan lancar aman dan terkendali, tepat pukul 11 lewat 5 waktu Indonesia Tengah, kegiatan ditutup dengan foto bersama semua peserta pelatihan. Demikian yang dapat kami laporkan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yudha Brahma Jaya, pantang pulang sebelum api padam walaupun nyawa taruhannya. Terima kasih telah menonton!